Halo, saya Bob Fomantic, ketemu lagi dengan gue Alvin seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia jadi kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Bali United melawan Dewa United jadi di pertandingan sebelumnya, Bali United itu berhasil unggul melawan Arema FC dengan skor 1-3, karena mainnya dikandangnya Arema kita lihat dulu secara statistik ya secara statistik, penguasaan bola dari Bali United itu di angka 56% kesempatan menciptakan golnya dia sebanyak 6 kali dan mereka cukup banyak melakukan operannya itu sebanyak 417 kali operan dan operan yang berhasil sebanyak 342 kali operan cukup lumayan kalau menurut gue angkanya nah secara serangan, mereka melakukan 109 kali serangan lebih banyak dibandingkan dengan Arema FC dan serangan berbahaya sebanyak 81 kali serangan berbahaya nah di pertandingan ini, gue melihat awal-awal Bali United walaupun dia cukup menguasai permainan tapi dia cukup kurang tenang, makanya akhirnya mereka kebobolan lebih dahulu oleh Arema FC melalui golnya Gustavo ya melalui gol Sundula yang menurut gue sangat indah karena positioning dia nyundul pas, sama timingnya tuh pas banget nah seiring dengan waktu mereka konsisten terus dengan menyerang dan mereka lebih tenang dibandingkan dengan di awal-awal babak akhirnya mereka berhasil menyamakan kedudukan di babak pertama di menit ke-35 nah seiring dengan waktu lagi, masuk babak kedua mereka melakukan perubahan dengan memasukkan yang namanya Eberbesa dan mereka ternyata berhasil menambah keunggulan mereka dan mereka berhasil mencetak 2 gol dan kalau gue melihat sih lebih ke arah apa ya lebih ke arah ketidak ketenangan dari pemain Arema FC ya karena memang digempur ya, digempur ataupun dibombadir oleh Bali United dan disini memang gue melihat Bali United menunjukkan kalau mereka memang adalah tim juara kalau menurut gue, mereka mempunyai mental yang cukup baik karena walaupun mereka ketinggalan, walaupun mereka sebenarnya cukup sulit loh masuk ke jantung pertahanannya Arema ketika dari open play tapi mereka akhirnya bisa memanfaatkan kondisi set-piece yang akhirnya mereka bisa menciptakan gol dari situ nah sedangkan pertandingan sebelumnya Dewa United mereka berhasil menang juga melawan Persik Kediri dengan skor 3-0 kita lihat secara statistik secara statistik penguasaan bola Dewa United itu sebanyak 51% kesempatan menciptakan gol yang mereka juga sebanyak 6 kali nah sedangkan mereka melakukan sebanyak 385 kali total operan dan operan yang berhasil sebanyak 329 ini angkanya cukup bagus kalau gue melihat ya secara pasien saksifur tapi memang serangan mereka kalah dibandingkan dengan Persik Kediri serangan mereka yang sebanyak 79 kali dan 41 kali serangan berbahaya nah di pertandingan ini gue melihat Dewa United itu transisi itu cepat banget pergerakan mereka dari awalnya mereka bertahan mereka langsung menyerang dan ketika mereka menyerang dan kehilangan bola mereka juga cepat transisinya untuk balik ke lini pertahanannya mereka luar biasa kalau gue melihatnya dan memang salah satu faktor dari Dewa United adanya satu pemain yang namanya Majid Osman yang menurut gue adalah poros serangan dari Dewa United tapi memang nggak cuma ada dia sih ada Egy juga yang gue lihat sekarang udah lebih berperan dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya dan Ricky Kambuaya juga di gol ketiga itu melakukan umpan yang menurut gue sangat pas banget umpan terobosan yang bener-bener terukur dan akhirnya si Alex Martin setelah kira tinggal nyeplosin ke gawang secara keseluruhan permainan Dewa United menurut gue berubah drastis dibandingkan dengan musim sebelumnya sampai dengan saat ini setahu gue Dewa United itu belum terkalahkan dan secara kelasmen sementara saat ini mereka menduduki peringkat pertama dari 4 kali pertandingan poin mereka 10 dan sepertinya tidak ada yang bisa mengejar lagi karena Persita yang baru 3 kali main poinnya 6 nggak mungkin paling di angka 9 jadi memang sepertinya performa dari Dewa United ini sangat berubah drastis dengan musim sebelumnya dan memang layak kalau menurut gue Dewa United untuk dijadikan salah satu kandidat juara kalau melihat pertandingan ini ya sampai pada pertandingan tapi memang Liga itu adalah sesuatu hal yang kontinus dan panjang akan banyak dinamika-dinamika di tengahnya dan kita nggak tahu apakah Dewa United yang baru saja promosi mampu menjaga kekonsistenan mereka dan memperlihatkan kalau mereka adalah salah satu tim yang layak disebut sebagai kandidat juara jadi kita lihat perkembangannya seperti apa tapi jujur terus terang gue suka melihat permainannya dari Dewa United tapi nanti kita lihat seperti apa nah balik lagi ke pertandingan antara Bali United melawan Dewa United ini adalah ajang pembuktian sebenarnya buat Dewa United Bali United memang sekarang gue lihat performanya sudah mulai membaik ya dia sudah mulai meraih kemenangan dan sepertinya juga rotasi dari pemain yang dilakukan oleh pelatih Bali United mulai terlihat sih kalau gue benar karena memang ketika dia masukin Eberbesa di babak kedua jadi perubahan yang cukup signifikan memang diserangannya dari Bali United dan itu memang sengaja sepertinya bagian dari strategi kenapa Eberbesa itu tidak dimainkan dari awal karena bagian dari mengistirahatkan ataupun merotasi dari pemain-pemain mereka tapi itu semua pelatih yang tahu nah balik lagi ke pertandingan ini Dewa United akan mendapatkan sebuah tantangan kalau menurut gue ataupun ini adalah ajang pembuktian mereka karena mereka harus bermain di Bali melawan Bali United tim yang bisa dibilang kandidat juara juga tapi mereka juga sudah kemarin cukup teruji ya ketika mereka bermain melawan Persib Bandung mereka bermain melawan PSM Makassar dan bermain melawan RMFC di pertandingan pertama ya menurut gue sih akan sangat tertulah pertandingan ini antara Bali United melawan Dewa United dan akan menarik sekali untuk ditonton sih kalau menurut gue karena permainan Dewa United yang cukup solid di lini pertahanannya ada backnya itu namanya Mitrovsky itu reading the game-nya itu luar biasa dan kita lihat apakah dia mampu membaca lini serangnya dari Bali United yang mempunyai banyak beragam kombinasi kalau menurut gue baik dari kanan dari tengah apapun dari kiri mereka bisa melakukan putusuka mereka bisa melakukan crossing mereka bisa melakukan umpan 1-2 dan kita lihat seperti apa nanti lini pertahanan dari Dewa United dalam mengatasi lini serangnya dari Bali United sangat sangat menarik tonton oke terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini wajib sepak bola Indonesia Indonesia juara selamat menikmati selamat menikmati